Pendiri World Central Kitchen, Jose Andres, mengatakan bahwa tujuh pekerja bantuan WCK yang tewas dalam serangan udara Israel telah mewakili rasa kemanusiaan. Menurut Andres, ketujuh pekerja WCK yang terbunuh itu mempertaruhkan segalanya untuk memberi makan orang-orang di Gaza. Pernyataan itu disampaikan Andres dalam pidato penghargaan bagi para ketujuh pekerja bantuan WCK yang tewas di Katedral National Washington, Kamis 25 April 2024. Andres menyebut tidak ada alasan untuk pembunuhan tersebut. Menurut Andres, penjelasan resmi dari Angkatan Bersenjata Israel atau IDF tidak cukup baik. Ia lantas masih menuntut penyelidikan atas tindakan IDF terhadap ketujuh pekerjanya yang tewas di Gaza. Andres menegaskan bahwa kaum kemanusiaan tidak akan pernah bisa menjadi sasaran dalam perang. Sebelumnya dilaporkan, tujuh pekerja bantuan kemanusiaan World Central Kitchen tewas di jalur Gaza. Usai konvoy mereka diserang Israel, Senin 1 April 2024 malam. Saat itu, ketujuh pekerja tersebut baru saja meninggalkan sebuah gudang di Deir Albalah, di mana mereka menurunkan lebih dari 100 ton makanan. Mereka berkonvoy dengan menggunakan tiga kendaraan berlogo WCK. Dua di antaranya merupakan mobil lapis baja. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu berdalih bahwa pasukannya secara tidak sengaja menyerang orang-orang yang tak bersalah itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.